Intro Polisi anti huru hara di Atena Yunani terpaksa menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa di luar kantor operator kereta api Yunani. Ratusan orang yang awalnya menggelar aksi mengenang para korban kecelakaan dua kereta api yang bertabrakan pada Rabu Dinihari tiba-tiba melempar di petugas dengan batu. Masa yang tak terkendali juga membakar ban sebagai bentuk protes. Insiden kecelakaan maut dua kereta api yang bertabrakan di dekat kota Larissa itu menewaskan sedikitnya 43 orang. Korban kebanyakan merupakan pelajar yang baru saja pulang setelah merayakan karnaval. Para pengunjuk rasa menilai insiden kecelakaan terjadi akibat adanya kelalaian operator kereta api Yunani. Pasalnya, meski kereta memiliki jalur ganda, namun kedua kereta api yang bertabrakan itu berjalan berlawanan arah di jalur yang sama. Terima kasih telah menonton!